Hai iya bisa-bisa bisa-bisa juga di korinya yang fasik korensi yang meninggal itu yang fasik bisa kan bro ya Hai mu'min ya enggak macem-macem makanya kan jelas di surat jin itu kan Oh iya jangan percaya jangan percaya itu bahwa dia mengaku sebagai buyutnya banyak yang itu jin fasik ya ngaku-ngaku bohongin Oh ya loh jangan jangan percaya satu lagi nih hadisnya ya satu lagi wana syatarul anuha kolat dari Aisyah rana kolat berkata karena Rasulullah adalah Rasulullah salam kulamah karena Layla Tuhan ya adalah Rasulullah salam adalah ikhlas kulamah tiap apa yang karena adalah beliau Layla Tuhan malamnya malamnya min Rasulullah maksudnya malam untuk Aisyah maksudnya bahasa gambangnya jatah giliran gitu ya jatah giliran buat Aisyah malam itu yah ruju beliau keluar pakai iya itu berarti beliau keluar beliau keluar min akhir Layl tuh Nabi Pak Bu disempat ya disempat-sempetnya gitu ya setelah-setelah beliau ibadah kiamulayl itu masih keluar malam ilal baki ke baki ya baki itu tadi apa baki nama kubu kuburan namanya baki atau nama lengkapnya bakil gorkot nama lengkapnya bakil gorkot nah disini ada disini nih ya bang gorkot baki ya posisinya bajak kajian sebelah kiri Masjid Nabi ya Masjid Nabi kalau kita sholat madab qiblat nah itu posisi sebelah kiri itu dekat memang berarti dekat dengan rumah Aisyah waktu itu rumah Aisyah kan sekarang jadi kuburan Nabi tentu dekat faya kulu maka beliau berkata jadi disini rupanya Aisyah juga memang sempet ngikutin ya ini ceritanya panjang nih Pak yang ikutin ya nah makanya Aisyah denger faya kulu maka beliau berkata berkata berarti kan Aisyah denger assalamualaikum darokomin mu'minin ini salamnya selamat atas kalian ya negeri kaumnya orang beriman jadi memang disitu sudah steril ya dari orang-orang kafir sudah dipindah-pindahin wa'atakum dan datang pada kalian matu adun apa yang dijanjikan godan besok ya jadi bukan sekarang nanti besok itu berarti pengertiannya apa setelah kiam kiamat ya mu'ajalun ya mas kali apa mereka mu'ajalun sedang ditunda sedang ditunda artinya segala kebajikan amal solehnya segala amal solehnya yang baik-baik itu belum diganjar di alamku hubur wa inna dan sungguhnya kami insya Allah bikum lahikun ini panjang salamnya ya wa inna insya Allah bikum lahikun dan sungguhnya kami insya Allah pada kalian lahikun sebagai orang-orang yang menyusul sebagai orang-orang yang menyusul disimpa il maka terjemahnya seperti itu lahikun Allahumma kfir li ahil baki il gorkot nah ini nabi mendoakan secara seluruhan jadi nabi waktu itu gak jarak pada khusus pada satu makam tertentu nah disini makanya kita belum dapet doanya doanya nanti ada tonggak disini ini gak banyak ya jadi kalau yang tadi nabi itu kalau salam begitu jarak jarak masuk kepada yang dituju disamping pusara orang yang dijarainya langsung nabi salam assalamualaik ya itu yang sempat ditanya sama sahabat kalau kita salam kepada dia emang dia denger gitu kan terus nabi bilang mereka denger tapi tidak sanggup untuk mengucap gitu kalau mengucap juga kita malah kabur ketakutan Allahumma kfir li ahil baki il gorkot ya Allah ampunilah untuk ahli kubur baki il gorkot nama lengkapnya yang gorkot itu nama sebuah apa pak ya apa nama sebuah nama tubuh-tubuhan pepohoran yang berduri itu gorkot namanya nah di Israel disana bukan Yahudi artinya mereka pada nanam itu Palestine juga banyak di Palestine tapi orang-orang yang Yahudi disana pada banyak nanam karena mereka tahu dalil itu dari hadis nabi bahwa satu-satunya pohon yang tidak akan disinggahi yang tidak akan apa bocorin keberadaan Yahudi nanti ketika ada Imam Mahdi begitu kan bahasanya adalah pohon gorkot yang lain-lain batu-batu kayu-kayu yang lain semua akan ngomong kalau ada Yahudi mumpet nih disini belakang gue nih ada Yahudi gitu untuk gorkot nah jadi dibaki disana banyak ya di kuburan gitu ya pohonnya berduri jadi kemudian di Palestine banyak kemudian sekarang rame-rame orang Israel Zionis pada nanam itu aja para Iwan semua mudah-mudahan bermanfaat kita kaji sedikit tentang masalah siarah kubur tentunya belum puas ya dengan kajian ini ini hadis-hadisnya masih ada lagi insyaallah demikian memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih